Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku buat kue tradisional lagi Ini bugis dengan isian unti gula merah Untuk tau gimana cara buatnya, yuk ikutin videonya sampai dengan selesai Untuk yang pertama, siapkan kelapa parut bagian putihnya aja sebanyak 150 gram Kemudian masukkan gula merah sebanyak 80 gram dan 100 ml air Dan tambahkan 1 lembat daun pandan Ini kita masak sampai airnya menyusut dan juga gulanya larut Nah untuk untinya ini udah selesai, boleh dimatikan kompor Kemudian ditunggu dingin dulu dan setelah dingin dibulat-bulatkan Untuk ukuran bisa disesuaikan selera aja Yang selanjutnya, siapkan wadah besar Kemudian masukkan tepung ketan putih sebanyak 250 gram 125 gram tepung ketan hitam dan 1,4 sendok teh garam Ini kita aduk rata Setelah rata, kemudian masukkan santan hangat sebanyak 280 ml Untuk memasukkan santan, kita masukkan secara bertahap Karena santannya masih hangat Jadi disini aku aduk dulu menggunakan spatula Selanjutnya, nanti aku ulen menggunakan tangan Untuk tangan, aku pastikan ini udah cuci tangan dan juga sudah bersih Ini kita ulen sampai kalis Untuk teksturnya, jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu lembek Nah, untuk teksturnya, jadi kurang lebih seperti ini Dan ini sudah siap kita bentuk Ambil sebagian adonan, kemudian kita ratakan Dan kita isi menggunakan unti kelapa yang tadi sudah kita buat Dan juga sudah dibulat-bulat Ini kita tutup rapat Dan kita bulat-bulatkan Setelah bulat, kemudian masukkan ke dalam cetakan kue talam Yang sudah dioles menggunakan minyak secara tipis-tipis Setelah selesai semua Kemudian ini kita kukus Untuk kukusan disini sudah dipanaskan terlebih dahulu Kukus selama 15 menit Setelah 15 menit Ini kue bugisnya sudah matang Sudah boleh dimatikan kompor Dan juga diangkat Biar bugisnya tidak keras setelah dingin Jadi setelah diangkat Ini langsung dioles menggunakan minyak goreng Dan selanjutnya ini kita bungkus Untuk bungkusnya, ini aku menggunakan daun pisang Yang sudah digarang sebentar Dan dioles menggunakan minyak goreng Ini kita bungkus Untuk cara bungkusnya bisa disesuaikan aja ya Nah disini aku bungkusnya seperti ini Untuk teman-teman bisa menyesuaikan aja Seperti kebiasaan kalian untuk ngebungkus bugisnya Bisa sesuai selera ya Nah ini kita potong Setelah dipotong kita lipat untuk bagian satunya lagi Dan ini juga nanti dipotong Terima kasih telah menonton! Untuk resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Aku minta tolong untuk subscribe Like, komen, jangan lupa pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Nah ini mau aku coba dulu bugisnya Ini kelihatan ya Dari potongannya aja Ini udah kelihatan lembut Gak keras Untuk rasanya sendiri Ini enak banget Manisnya juga pas Gak bikin kelolotan Terima kasih sudah nonton sampai akhir Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya